saya harus buruk-buru, ya ampun gak apa-apa bu, ini saya ini, ininya aja kok yang ya saya gak mau, karena saya harus ke beberapa titik di Jakarta hari ini saya gak secure dengan apapun selain ini, ngerti gak pak? ngerti, ngerti pak, kalian udah kembalikan saya juga harus ini pak, kalau yang dipedati ini kita boleh putar balik, apa mereka juga bisa boleh, jadi saya sekerusnya oh, yang dimaksud sama petugas itu maksudnya, putar balik yang lewat jalur motor tapi kalau biasanya lewat sini saya kan, udah tanginan tidak mau bangun ini, FNK-nya, sorry biar liat dulu KTP-nya sama SIM-nya, boleh sebentar, ini KTP-nya KTP-nya pegang aja SIM-nya, cuma ini kan pelanggaran ibu melakukan pelanggaran karena ibu seharusnya melewati jalur sepeda motor di sana, bu jadi kan ini peringatan buat saya peringatan tapi setiap pelanggaran harus ada tindakan harus ada harus ada impuhan dulu harus ada apa? harus ada impuhan baik itu tandanya apa? sebentar, ambu itu gak boleh ada kenapa motor di sini? ya kan saya udah bilang Pak iya udah bilang Pak kali-kali putar balik lewatnya sini sebentar pengedar ini juga mengeluarkan telepon genggamnya untuk merekam aktivitas kami selama proses pemeriksaan makanya saya tiap kali guna balik dipendam di sini selalu lewat sini ya seharusnya kalau ibu sudah lama tinggal di sini karena merekam saya juga merekam ya 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 sudah direkam gak apa-apa ayo ini kesalahan saya apa? kesalahan ibu seharusnya ibu melewati jalur sepeda motor kenapa ibu lewat jalur di sini rambu itu baru dipasang berapa lama? lihat itu ada rambunya ada rambu peringatan ya seharusnya rambu itu sudah berapa lama dipasang di sini belum? karena saya sudah 10 tahun lewatnya sini terus terus ibu gak pernah lihat rambu itu? ya pernah bohong ya saya emang rambu ini biasa ya saya gak mau bohong nah itu kan rambu itu sudah jelas bu terpasang di situ sebelum ibu masuk jalur sini di sebelah sana juga sudah ada peringatan kami tidak mungkin melakukan tindakan kalau sebelumnya ada peringatan ya sebelumnya ada peringatan kami tidak mungkin melakukan tindakan ini bawaan pertama karena saya buru-buru sudah buat gaji sama orang baik kalau begitu ibu ngakunya orang lama di sini ibu ngakunya orang lama di sini oke ya seharusnya ibu sudah paham bu bahwa memang sepeda motor jalurnya itu dimana ibu seharusnya sudah paham oke siap saya digodohan di rawa bangun sana selalu jalan di jalur kiri pak jadi gak perlu dikasih tahu di jalur kiri tapi karena memang putar balik di sini saya selalu ambil di kanan salah putar balik motor sana suasana semakin memanas karena pengendara ini terus menerus menolak untuk dipila nah kalau itu jangan serangan kayak gini iya sudah ini defensif Pak sayang baik oke saya minta ini adalah pemberitahuan pertama buat saya jadi sayang gak mau surat-surat saya ditahan karena saya harus pergi ke beberapa titik lokasi di Jakarta hari ini jadi saya butuh sim dan SDNK saya menurut saya setiap pelanggaran pasti harus ada konsekuensinya eh koruptor kenapa gak diambil langsung hartanya ya sudah ya sudah gak bisa kan bapak jawab kok gak bisa bapak jawab gak bisa kan ibu tahu dari mana kor yang miliaran ambilnya selalu ya saya buru-buru Pak soalnya kenapa sih pakai ditahan kenapa sih disusahkan ya sudah saya kan bilang korang ini menjadikan pemberitahuan awal buat saya kalau pelanggaran itu rambu-rambu itu kita dapat seberlakunya kalau memang pertama ada rambu-rambu itu dipasang itu dikasih masa berlaku juga buku dicoba ya sudah bapak ya sudah bapak jadikan ini pemberitahuan pertama buat saya ini rambu-rambu udah pulang tahun ya sudah ya sudah jadi ini pemberitahuan pertama buat saya lain kali saya akan lewat sana dan puternya di sana bisa kan konsekuensinya saya harus buru-buru ya ampun gak apa-apa bu ini saya ini ininya aja kok yang ya saya gak mau karena saya harus ke beberapa titik di Jakarta hari ini saya gak secure dengan apapun selain ini ngerti gak pak ngerti ngerti bapak kalian udah kembalikan saya juga harus kembalikan karena permintaannya tidak dikabulkan ia langsung menarik saya untuk segera mengembalikan surat-surat kendaraannya kembalikan disini kembalikan yaudah kembalikan tolong ikuti peraturan kenapa saya harus malu saya udah bilang saya salah lewat sini tolong dijadikan ini pemberitahuan pertama untuk saya yaudah dikembalikan sabar dikembalikan sabar bu saya hitung sabar tiga dikembalikan sabar bu satu sabar dua sabar dulu bu istighfar bu istighfar astagfirullahaladzim inna allaha mahaswabirin sabar dulu bu yaudah dikembalikan tapi bagaimana dengan pelanggaran ibu bagaimana? ibu mengakui lama tinggal disini dijadikan dijadikan peringatan sama ibu ayo dong bapak saya ditunggu sama orang yaudah ini kami tinggap dulu ibu silahkan jalan setelah itu kami akan berikan surat hilang sebagai pengganti surat-surat ibu yang ini gak mau saya gak mau pokoknya saya gak mau oke ibu ya saya saya gak mau saya gak mau saya telepon ibu saya iya iya saya telepon temennya dia baik saya mau ditendak lanjutin gak mau saya saya buru-buru saya beramain iya ya silahkan bu silahkan setelah menghubungi keluarganya penggendara wanita ini kembali berusaha mengambil surat-surat kendaraannya dari tangan saya dengan suara lantang kembalikan sini ini loh bu ibu lakukan pelanggaran ya sudah ya ya sudah sih dikembalikan ke saya ya sebentar sebentar ya udah kembaliin ke saya bu saya gak bikin rusuh ya udah dikembalikan ke saya saya gak bikin rusuh bu ibu dikembalikan ke saya sebentar dengerin saya dulu dengerin saya dulu saya gak dikembalikan ke saya ini dikembalikan ke saya dengerin saya dulu gak usah pakai serang kap beneran politiknya nyuruh dihubungi tukar tangan lupa ya udah gak usah dihubungi bu bu kami sedang bertugas bu saya musuh ya hargai tugas kami bu ya udah saya udah hargai tugas ini kami sedang bertugas saya gak mau kami sedang bertugas tolong hargai tugas kami saya gak mau cepat dikembalikan bu saya gak mau saya bapak saya bikin viral ya Pak Haikal ya gak apa-apa saya gak mau saya merasa benar bu saya menyalakan tubas sesuai prosedur ibu mau viralkan saya gak masalah gak masalah itu dan uslaku panit Turjawali Satlantas Pores Metro Jakarta Dimur berusaha mendinginkan suasana bu ini adalah jalur tempat ini saya mau puter balik saya mana tahu puter balik harus di lampu merah ibu sekarang mau beritahu kan ada pelanggaran kita akan kembalikan saya sudah dikembalikan saya tahu saya salah saya sudah dikembalikan saya gak mau saya gak salah saya tahunya itu boleh puter balik disini pengendara justru semakin marah dan mengamuk lalu meminta surat-surat kendaraannya dikembalikan sudah ada rambunya ibu saya gak mau 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 kebalikan kebalikan saya gak mau kebalikan eh bapak mau kasih nama saya bapak mau kasih nama saya siapa namamu bapak mau kasih nama saya kebalikan bu bu, kesabar kenapa sih kalian sulit banget tenang, tenang kerasa, kerasa, kerasa malu, malu ibu gak mau kasih nama saya saya ditunjukkan untuk udah, ibu tenang gak mau silahkan teriak apa-apa silahkan silahkan gak mau saya gak mau saya gak mau kami sedang bertugas kami sedang bertugas ibu sabar silahkan pamanan saya yang bicara bukan silahkan pamanan saya lihat rusak ganti yang original saya gak mau tahu ganti yang original headset saya rusak headset saya rusak si ini tarik saya gak mau tahu ganti dengan yang baru yang original harganya 700 ribu tolong diganti nahi kamu mana KTPnya sini ibu boleh kamu boleh ambil sini tadi yang saya gak mau tahu saya beli ini mahal ganti ini kan ibu yang narik sendiri dia yang narik bukan eh hidup jangan terlalu bohong dosamu di dunia ya saya paham dosa saya sabar sabar bu ibu hanya perlu sabar bu ya Allah orang itu sabar orang kalau punya iman pasti dia sabar saya gak mau tahu kembaliin headset saya seperti semula kalau enggak ini baru yang narik dia sendiri yang narik ke polisian ini kenapa dia gak mau tahu sudah pasang lu nanti narik sendiri ganti headsetnya tadi narik sendiri headsetnya coba ke polisian ini yang narik headset saya saya masih dipasang di booking ditarik sama dia handphone-nya secara kasar jadi saya minta ganti rugi headset saya koris ini harus asli akibat tarik-menarik yang dilakukannya ia mengaku aksesoris telepon genggamnya rusak jadi gini padanuh padanuh kan ini jangan asal padanuh tolong turun padanuh tolong turun padanuh tolong padanuh tolong gak iya 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 pelanggarannya sudah jelas melewati jalur cepat yang dilarang untuk kendaraan sepeda roda 2 ibu ini sudah melanggar yang berkaitan dengan jalur cepat yang dilarang dilewati oleh kendaraan roda 2 seperti yang pemerintah lihat tadi ibu-ibu ini sudah berteriak-teriak melawan menolak untuk diberikan tindakan tilang ya kami sudah menjelaskan secara baik-baik sekarang beliau saya disarik secara bangsa dengan Bapak Danuk saya minta ganti rugi atas hati saya terima kasih